Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gila, hari ini terbukti memang yang namanya Inolda Ratista. Bener. Lahir melalui proses, bukan kaleng-kaleng. Bener, kualitas. Tadi begitu dia di belakang, dia bilang sama gue, Gila nih, nadanya tinggi banget. Nyampe kayak begitu on stage. Gak ada yang mereset. Sebenarnya dia itu, ini ya. Loli perdahati. Apa? Loli perdahati untuk tidak menyumbungkan diri. Tapi sama Inold performanya udah oke. Yang gak oke cuma satu. Siapa itu? Megang mic, gue kira mau duet. Cuma suara angin. Hei, tanya ini. Mic dipegang sama dia. Tapi dipanggil gue. Sini, sini. Lu nih lagu yang tepat. Yang mana? Yang itu. Andai dipisah. Lepuk. Lepuk. Maaf. Yang salah bukan Vicky. Yang salah itu Abi. Jangan kasih mic sama dia. Dia gak bisa moro-moro. Megang janji aja gak bisa. Satu. Selamat pagi sama kita. Hei. Amin. Boro-boro megang janji. Ya. Dari itu apa? Boro-boro. Boro-boro megang janji. Boro-boro megang mic. Megang janji aja gak bisa. Jangan kan janji. Apa tuh? Taruh cincin kawin di lemah daya dia buat orang. Boleh cerita ya? Boleh cerita ya? Cincin kawin Vicky Prasetyo dan Kalina ternyata digadai orang. Silahkan teman-teman. Oke siap. Kita punya fakta visual. Ada seorang anak artis yang ternyata sekarang sedang heboh luar biasa ini. Karena kata sampai menjual barang-barangnya artisnya ini sudah berpulang. Sudah almarhum tapi beliau ini almarhum ini merupakan legend yang begitu luar biasa ya. Banyak membuat karya lagu yang membuat seseorang akhirnya menjadi punya posisi. Menjadi bintang. Betul. Salah satunya adalah almarhuman Ika Ardila. Iya lagu-lagunya pasti banyak semuanya. Siapakah yang kita bicarakan? Ini dia fakta visual. Silahkan. Kehidupan Kelvin Dores putra kelima dari musisi Deddy Dores terpuruk setelah ayahnya wafat. Sempat dikabarkan terlilit hutang mendiang ayahnya. Kelvin Dores pernah berprofesi sebagai ojek online dan juga kulibangunan. Namun hal tersebut dibantah oleh Aki Dores, cucu dari almarhum Deddy Dores. Lantaran kehilangan pekerjaan, baru-baru ini Kelvin melelang gitar peninggalan ayahnya untuk biaya pengobatan sang ibunda yang tergolong mahal. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Langsung kita viralin aja yuk. Baik. Selamat pagi. Kita udah bersama dengan. Sudah ada Kelvin di sini ya. Semoga semuanya sehat selalu. Amin. Kita tahu saat ini kita semua sedang menghadapi pandemi. Bersama-sama kita harus berjuang ya. Setiap orang, setiap keluarga pasti perjuangannya berbeda-beda nih. Betul. Ini yang aku pernah sampaikan. Kita berada di dalam badai yang sama. Tapi kita tidak berada dalam perahu yang sama. Betul. Bener ya Andra? Ada perahunya yang isi makanan penuh. Ada perahunya yang udah ngoplak-ngoplak, udah makanan udah kurang. Ada yang udah nyusruk, udah mau masuk ke laut. Nah kita mau nanya nih kebetulan nih. Dari namanya sebetulnya udah tahu. Kelvin atau Kelvin? Kelvin. Kelvin Dores. Udah pasti lah. Ini pasti anaknya dari almarhum di Dores ya. Kelvin sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kondisi mama gimana saat ini? Sudah pulang. Sudah di rumah. Sudah di rumah berarti ya? Sudah melewati satu perawatan di rumah sakit waktu itu ya? Iya. Mama sakit apa, Vin? Mama komplikasi. Sorry. Sebentar. Ya klip on. Oh klip onnya belum dipakai. Oh oke 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 oke. Sebentar ya. Kita kasih microphone dulu aja deh. Kita kasih microphone dulu ya. Pantesan suaranya. Iya pantesan suaranya. Gak apa-apa. Suaramu kecil mas. Silahkan. Kelvin dari mukanya aja ingetin almarhum banget dan Dondra. Wajahnya ya. Jambang-jambangnya. Ganteng-gantengnya. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi, Tapi kita mau lihat ada fakta visual dulu ya. Ini dia fakta visualnya. Mas apademi ini bukan cuma gue tentunya. Masih juga banyak orang lain juga yang mengalami trouble finansial. Jadi gue alamin sampai pada akhirnya gue mau gak mau. Lela gak rela. Gue mau melelankan gitar almarhum bokap gue. Baik. Seperti yang udah diketahui sama-sama. Karena memang banyak orang yang terhajar dengan pandemi Covid-19. Bukan hanya terhajar secara kesehatan dan juga keselamatan. Pemirsa seperti yang kita ketahui juga. Dengan adanya mungkin keterbatasan untuk bisa keluar rumah dan tidak bisa beraktifitas. Otomatis pasti mempengaruhi yang namanya perekonomian. Betul. Penghasilan sehari-hari juga pasti akan terpengaruh. Apalagi ketika di dalam kondisi pekerjaan mungkin tidak sebanyak biasanya. Kemudian ada satu masalah lagi nih. Masalah kesehatan orang tua yang juga tentunya harus diperjuangkan oleh sang anak. Itulah kenapa. Mungkin pemirsa juga ada lihat nih ya postingannya Kelvin di Instagramnya. Ketika melelang salah satu gitar kesayangan almarhum sang ayah. Ini gitar dilelang dengan kelipatan 500 ribu masih dibuka lelangnya sampai sekarang ya. Uangnya nanti itu akan digunakan untuk pengobatan sang mama. Itu sebenarnya. Ini kan padahal maksudnya sudah menjadi warisan ya Andra. Oke Kelvin silahkan Vin. Nah udah oke clip onnya. Lancar siap. Oke Vin bener gak nih ada artikel yang bilang gitar almarhum papa ini sampai harus dilelang. Gara-gara kamu harus berjuang untuk kesembuhan mama. Iya. Emang sendernya berat sih. Dan gak nyangka juga bakal sampai viral gini gitu. Itu kan warisan ya Vin. Iya emang. Sampai udah mentok banget Vin. Maksudnya sampai biaya untuk kesehatan mama tuh udah bener-bener gak ada. Sampai peninggalan papa sampai harus dijual. Jadi selama tiga bulan ini saya jobless. Gak ada pemasukan sama sekali. Sementara saya. Biasanya kerja apa? Saya biasanya kan calok mbak Inu. Biasanya kamu kerja apa sorry? Calok calok. Saya tuh set job mainnya. Proyek-proyek. Proyek. Gitu sih. Saya bisa mainnya. Konstruksi atau segala macam. Saya hanya menyambung aja. Gitu. Jadi dari situ saya dapet komisi. Atau asal ada teman saya. Betulnya punya. Apa? Punya sorum mobil atau sorum motor. Kamu menyambung kan? Saya menyambungin. Jadi mereka ngambil unit dari saya. Nanti dapet. Saya dapet V nya dari si yang punya sorum itu. Yang bener. Mohon maaf nih. Bukan kita mengecilkan pekerjaan calok ya. Tapi kan yang kita tahu dari aku kecil nontonin papa kamu almarhum tuh. Namanya begitu besar gitu. Apa yang terjadi maksudnya papa punya karir yang begitu luar biasa. Tanpa mengecilkan pekerjaan kamu saat ini ya Vin gitu. Kenapa kak Vin tidak meneruskan misalnya jadi musisi. Atau kuliah. Bekerja yang lain. Kenapa sampai akhirnya bekerjanya serabutan gitu loh Vin. Anak seorang almarhum Dedy Dores. Saya udah coba akhir tahun kemarin. Awal tahun kemarin sebenernya saya memproduksi sebuah single. Oke. Lagu itu daya dar. Jadi sebelum saya coba untuk mengedari. Lagu cintaan papa? Enggak. Ini salah satu lagu saya sendiri. Jadi saya memproduksi. Saya yang nulis. Saya juga yang memproduksi. Ya. Kemarin saya habis 100 lebih. Jadi saya dapet akhir tahun kemarin. Ya. Dapet proyek. Lumayan besar sebenarnya. Proyeknya itu. Cuman karena saya tahu. Ingat gitu flashback. Dari beberapa lagu saya itu. Papa demen sama satu lagu. Cintaan saya yang ini. Oke. Diseteliin terus waktu itu. Di mobil gitu kan. Sampai supir armahum papa juga cerita sama saya. Ini lagu bakal jadi gini-gini. Papa ngomong gitu? Iya. Akhirnya saya. Inisiatif untuk. Udah gue gamblingin deh. Disitu. Gitu sih. Itu duit kamu semua? Demi Allah. Itu di saya sendiri-sendiri. Oke. Untuk sekelas saya sih itu berat. Gede. Nah. Kalau bahas gitar sih. Kenapa saya lelang ya. Saya nggak mau nyusahin keluarga pertama. Respon keluarga gimana? Kamu lelang gitar ini. Ya respon keluarga sih. Ya nggak masalah sih. Oke. Maksudnya nggak masalah tuh. Kenapa ya. Kita nggak. Susah deh pokoknya. Habis nggak ada pilihan lain lah kali ya. Sudah nggak ada pilihan lain. Untuk bertahan hidup. Maju mundur salah. Maksudnya gitu sih. Ini adalah cara untuk bertahan. Iya. Sekarang ini ya. Yang terpenting adalah bisa bertahan hidup. Dan juga bisa men-support mama yang sedang menghadapi kondisi kesehatan. Ini betul gitar yang akan dilelang. Dari semua gitar dari papa. Kenapa ini yang dipilih untuk dilelang adalah? Mungkin itu yang paling mahal yang saya pegang. Ini adalah gitar termahal yang kamu pegang. Yang saya pegang. Apakah memang anak-anak waktu itu diberikan satu persatu peninggalan dari? Nggak tahu ya. Jadi waktu itu ini saya dikasih ini. Jadi kan genre musik saya kan pop. Ya. Mas Indra. Nah kali waktu itu saya manggung. Ada anum papa saya buangin lagu rock. Di situ papa mungkin. Ih ini baru anak gue gitu kali. Astaga. Nah akhirnya dikasih gitar ini. Akhirnya dikasih gitar yang ini. Plus gitar satu lagi ada. Cuman masih. Wow. Masih saya gade. Itu gitar saya gade. Satu lagi. Tapi respon keluarga. Dilepas satu-satu kayak gini. Responnya seperti apa? Setuju nggak? Ya setuju aja sih. Setuju aja. Untuk menyambung hidup udah. Tapi kalau keluarga sudah setuju. Kamu sebagai anak. Apalagi banyak cerita dari gitar ini. Salah satunya adalah kepercayaan papa kepada kamu atas bakat musik kamu. Kebanggaan papa terhadap Kelvin juga. Yang mengikuti jejak ayah gitu. Pasti sangat berat banget kan. Untuk melepasin gitar ini. Berat. Iya nggak sih? Dan ini memang jalan yang menurut kamu saat ini satu-satunya yang bisa dilakukan. Tapi sebenarnya ini harganya nggak bisa dihitung dengan nominal ya. Itu dia. Karena memorinya ya bu. Sudah menghasilkan karya yang cukup besar. Apalagi ini. Karya yang cukup banyak. Apalagi ini sejarahnya yang ngiringin nih ke Ardila juga pasti ada di sini. Iya kan. Ditawar udah berapa? Ini dibuka harga dengan 24 juta rupiah. Ada yang tanggung jawab tertinggi sih 37 juta. 37 juta. Kita lihat sampai akhir bulan. Karena saya kerjasama juga sama temen ini. Route Manager saya nih sini. Dia yang bantu saya sih. Oke. Dari nol berjuang. Saya Morris sama Arto. Nyoba untuk ke label A, B, C, D. Padahal teman-teman papa semua. Masa sih? Vin coba deh. Tapi satu pun gak ada respon. Emel mau tanya. Akhirnya gue modal sendiri. Masa lu anak seorang legend Almarhum Dady Dores. Masa gak ada yang bisa melihat opportunity itu gitu. Kesempatan itu. Sesusah itu sampai kamu harus keluar duit sendiri, Vin. Emang kenyataannya begitu. Boleh ditanya. Ini hasil lelang ini sudah sampai sejauh ini. Emang untuk murni keperluan ibu? Buat pengobatan atau memang untuk corona ini? Buat pengobatan. Mama sih. Karena gini sih Mbak Ino. Yang berat tuh di mama. Mama kan komplikasi ya. Dia ada jantung. Dia udah pasang ring. Aduh. Terus dia ginjal juga. Genjala. Kenal juga. Terus di kepala ada benjola. Aduh. Dan mama sama saya semenjak corona ini kita kena panic attack. Kenapa, Vin? Boleh ceritanya? Saya salah satu pasien di rumah sakit mitra keluarga. Kenapa? Panic attack seperti apa? Karena banyak orang sebetulnya saat ini bukan cuma terkena sakit secara vie, tapi mental. Mental. Apa yang kamu rasain? Gelisah. Gelisah? Enggak. Mau kemana ya? Bingung. Mau kemana? Keluar. Salah. Gak keluar. Anak bini gak makan. Dilema sih. Jadi saya, ya ada yang di ATM saya aja kuras terus pelan-pelan lama-lama abis. Gitu. Ini, maaf banget kami harus menanyakan ini ya, Vin ya? Gak apa-apa. Kelvin kan punya keluarga besar. Iya. Dari keluarga besar tidak ada yang bisa membantu selama ini? Ada. Tetap bantu juga. Cuman kan saya gak enak, mbak. Eh, mas. Itu ya. Masalah gak enaknya untuk minta bantuan itu ya, Vin ya? Gak enak. Gitu sih. Ya, tapi artinya ini menggambarkan, Ra. Ini menggambarkan bahwa anak sekelas almarhum Dedy Dores aja di tengah saat ini masa yang tidak mudah sama sekali ya. Dengan kita gak bisa kemana-mana, ya memang dengan adanya virus covid yang semakin meningkat. Banyak orang yang kehajar dan mendapatkan yang namanya panic attack itu tadi. Tumpal pemirsa gak terpanik attack itu adalah anxiety, kegelisahan. Mengkeluar takut, ada takut kena virus. Tapi di rumah pun juga. Gak bisa makan. Bagaimana nih anak-anak mau makan gitu ya kan? Bingung, iya. Bingung sendiri. Dan ini juga menghajar yang namanya mental gitu loh. Ini bisa ke macam-macam, bisa ke fisik juga, bisa ke asam lambung, ke segala macem. Saya ke asam lambung. Ini lagi garap penyanyi baru sih, jadi saya kan songwether, cuman gak pernah diakuin. Gak apa-apa. Jangan bilang gitu, Tim. Kamu bilang, bukan gak diakuin, belum diakuin. Lo harus percaya sama mimpi lo, satu hari nanti orang akan melihat lo. Bukan karena lo anaknya Dedy Dores, tapi karena lo punya bakat dan talenta. Lo harus percaya. Jangan berhenti percaya dengan mimpi lo, walaupun saat lo ngerasa orang lain gak percaya. Kalau lo gak percaya, gimana orang lain bisa percaya? Karena itu dulu yang terjadi sama gue. Lo harus percaya. Dulu tuh orang semua bilang, lo gak akan pernah bisa masuk TV. Lo kurang ini, lo kurang itu. Tapi kalau kita stop percaya dengan mimpi kita, eh gimana kita bisa bikin orang lain percaya sama mimpi kita? Never stop believing in your dream. Sampai lo mati. Tapi apapun itu, semua pekerjaan kalau dilakukan dengan ikhlas, tulus dan lurus, insya Allah semuanya jadi enak. Ini bunda, 30? Saya sudah berkarya hampir 25 tahun lebih. Ya, jadi saya tahu gelombangnya kayak apa, printnya kayak apa, jadi saya gak pernah menyerah. Walaupun dalam kondisi sekarang ini karaoke saya tutup, tetapi saya tidak akan menyerah sampai kapanpun. Mudah-mudahan bisa jadi spirit booster juga buat Kelvin yang lagi drop saat ini ya, Vin. Kelvin juga seseorang yang tidak mudah menyerah, tadi sudah cerita bahwa pekerjaannya itu serabutan, sempat jadi driver ojol juga ya. Sempat semua pekerjaan dilakukan, tapi kemarin ketika ekonomi mulai membaik, Kelvin itu sempat membuka kedai kopi. Rencananya ini untuk menjadi satu bisnis. Karena PPKM tutup, itu saya jadi sisa dari duit yang saya untuk single, saya takut habis nih, bingung. Akhirnya saya buka kopi sama temen joinnya. Kedai kopi. Kondisinya gimana kedai kopi sebelum ditutup PPKM? Ya lumayan sih Puan, saya main komunitas, emang dulu saya main motor besar kan. Jadi banyak temen-temen komunitas motor suka pada main waktu itu. Tapi pas setelah PPKM, tutup lagi. Tutup lagi, udah bingung lagi. Astagfirullahaladzim. Ya ini yakin banget nih kita juga, semua banyak yang sedang menghadapi ini ya, Vin. Banyak, bukan saya doang sih. Ini hanya gambarnya mungkin salah satunya. Tapi balik lagi tadi, emang ternyata berat ya. Walaupun kita punya nama besar, kadang-kadang mungkin orang nggak percaya ya. Nggak mungkin lah, lu anaknya Deddy Dores. Lagu-lagu ciptaan almarhum kan luar biasa sampai sekarang tuh masih diputer sama banyak orang. Terus kalau kayak hasil The Royalty dan lain-lain gimana Vin? Sampai sekarang masih ada kan? Ada, masih ada. Jadi gini, kalau Royalty itu kita emang kedapetan rata ya merata. Iya. Cuman di Royalty ini kan ada, apa, saya membayar hutang. Waktu itu papa pernah beli motor besar untuk saya. Lalu teman saya yang punya. Iya. Nah papa baru ngasih DP. Jadi udah sebulan ya ada, dia lunas. Sebelum lagi tiga bulan gitu. Oke, ternyata pas semenjak apa? Papa meninggal. Papa udah meninggal duluan. Oh sebelum itu dulu. Jadi saya yang ngasurin itu terus. Iya lah yang harus membayar sedang. Tapi kondisi sepedanya ada masih sampai hari ini? Apanya? Kondisi sepedanya yang dicicil masih ada? Di gade kan. Jadi sebelum papa meninggal ke Singapur. Papa minta tolong, Vin gadein dulu ke teman kamu nanti pulang apa tebus. Astagfirullahaladz. Oh iya pak. Jadi saya gadein lagi di Serpong. Jadi yaudah jadi motornya nyangkut. Vin, sorry Kamil potong. Dulu waktu papa masih hidup, hidup nyaman? Ekonomi enak? Ya biasa aja sih kelasnya mah. Tapi nggak pernah kurang ya? Alhamdulillah. Enggak. Karena saya dulu kan dagang motor ya. Saya dulu udah dagang. Minta awal dagang juga nggak apa-apa sih minta modalnya. Cuman waktu itu safe lah. Enggak kekurangan lah ya. Enggak sampai begini amat gitu. Tapi tahun kemarin katanya sempet aku denger ada dia jadi driver Ojol gitu. Iya. Nah kalau Ojol. Tapi ini sempet dibata oleh si Agi. Agi Dores itu cucunya ya. Itu anak-anak. Kita boleh lihat dulu fakta visualnya ya. Sebentar ya. Ini dia nih fakta visualnya. Jadi gini sebenernya hutang itu tidak ada. Tidak ada dari Opa tidak meninggalkan hutang. Dari Opa tidak ada. Betul. Jadi hutang sendiri itu dari Kelvin ya. 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 Jadi papa ngebeliin motor itu. Dalam masih apa. Karena ini yang punya motor ini temen saya. Yaudah Vin lu ada berapa. Ini gua baru ada 100. 100 juta. Yaudah kasih gua dulu aja. Nanti sisanya lu angsur. Gitu sih. Nah. Di perjalanan. Mau ngangsur. Papa keburu meninggal. Jadi masih terus ngangsur. Gitu sih. Karena itu kan kewajiban saya. Iya dong. Karena itu kan barang punya saya kan. Diberi papa. Nah kakak adik saya itu. Itu kan barang lu ya. Lu yang bayar. Yaudah saya yang bayar. Jadi lu udah setengah mati tuh. Yang saya memang jujur aja selama 5 tahun ini. Gak pernah ngerasain royalty. Karena saya ngangsur terus. Tapi kita harus luruskan lagi nih Vin. Berarti kamu melelang gitar kesayangan dari almarhum papa ini. Untuk pengobatan mama ya. Pengobatan. Bukan untuk membayar hutang-hutang pribadi kamu. Dan lain-lain tuh gak ada sama sekali. Alhamdulillahnya hutang saya udah lunas. Sudah lunas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena gini. Walaupun udah gak ada motor sama sekali ya sekarang. Yang terpenting sudah tidak ada hutang ya Vin ya. Tidak ada hutang kita udah bisa tenang di Vin. Tapi akan ada tetap orang yang menganggap bahwa. Wah ini bisa settingan. Bisa aja dong. Bisa dong ya. Sekarang banyak yang ingin melakukan kayak gitu. Datang aja ke rumah kalau ini bilang chattingan gitu aja sih. Maksudnya bukan gini. Duduk aja sejam dua jam bareng lah ya. Dia tau pasti kayak gimana. Seperti apa ya. Seperti apa kayak. Dia terserah ulang deh Vin. Mau ngomong apa gak kasih makan kita juga ya kan. Gitu sih Mas. Niat baik ya. Ini niat mulia untuk mama kok ya. Karena saya gini sih Mas Indra. Saya tuh kenapa kemarin balik lagi bukan saya mau promosikan single saya ya. Kenapa saya memberanikan diri untuk gambling uang yang segitu-segitunya saya punya. Iya. Walaupun ini gak jalan gitu. Tapi sebenernya maksud saya tuh saya ngeluarin single itu berharap saya ingin sukses ketika ibu saya masih ada. Iya. Gitu sih. Karena mama kan komplikasi. Gitu sih. Saat mama masih hidup kamu pengen mama ngeliat bahwa Kelvin juga bisa ngikutin papa. Sukses gitu ya. Nima. Kita balik lagi. Gitu sih. Kelvin semangat. Kelvin semangat. Dan Vin yang harus kamu ingat kalau kamu hidupnya bikin senang orang tua saat ini kan masih ada mama nih. Pasti Tuhan buka jalan. Bener. Kalau kita pengen bikin senang bikin bangga orang tua kita pasti. Doa orang tua tuh rido langkah kita tuh diterangin karena doa orang tua. Pasti ada jalan. Jangan putus semangat ya Vin. Dan aku gak bisa ikutan lelang tetapi aku memberikan sedikit sumbang sih buat mama nanti ya. Terima kasih banyak ya. Bun Bun aku juga kebetulan kemarin kan ARTku kan. Halo. Buat mama yang sakit ntar aja. Ya Vin bagi dua kan gue yang ngomporin lu Vin.